Intro Cuitan seorang netizen di akun Manfest Ad tanyakan RL terkait forum Indosarang mencuri perhatian baru-baru ini. Dalam cuitan tersebut, seorang netizen mengunggah screenshot beberapa tulisan orang Korea yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Komentar-komentar ini bernada sarkas dan hinaan kepada warga Indonesia. Lantas, apa itu Indosarang? Indosarang adalah forum di internet yang digunakan oleh orang-orang Korea yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Situs ini bisa diakses secara bebas dan berisi banyak tulisan dalam bahasa Korea mengenai banyak hal. Beberapa komentar di forum ini menggunakan bahasa yang kasar serta merendahkan orang Indonesia. Komentar-komentar ini menyinggung agama dan perempuan asli Indonesia. Forum ini mendadak menjadi viral di ex-usai komentar-komentar rasis penggunanya kepada orang Indonesia diunggah ke laman media sosial tersebut. Bilang Saja adalah salah satu lagu ikonik yang dinyanyikan Agnes Mo ketika masih menggunakan nama Agnes Monika. Lagu tersebut merupakan ciptaan aribias dan belakangan diperkarakan oleh sang pemilik hak cipta. Perkara itu lantaran Agnes Mo kerap menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin. Penampilan Agnes Mo membawakan Bilang Saja baru-baru ini di sebuah acara dari Holy Wings Group membuat aribias merasa keberatan. Dia merasa bintang sinetron pernikahan dini itu tidak pernah meminta izin kepadanya secara resmi untuk membawakan lagu tersebut. Oleh karena itu, aribias melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang melayangkan laporan kebares krim yang ditujukan kepada Agnes Mo. Laporan tersebut dibuat karena pihak aribias menilai Agnes Mo telah melanggar UU Hak Cipta. Dalam laporannya, aribias meminta ganti rugi dugaan pelanggaran hak cipta sebesar 1,5 miliar rupiah dari Agnes Mo. Angka itu muncul dari tiga kali penampilan Agnes Mo membawakan lagu Bilang Saja dalam live concert. Holy Wings Group atau HWG sempat juga terseret masalah ini, namun menurut Minola Sebayang, pihak HWG telah memberikan penjelasan dan penegasan serta membuat perjanjian soal penampilan Agnes Mo di acara mereka. Sejauh ini, Agnes Mo belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Sodiak akan datang ke Indonesia untuk menggelar fan concert perdana pada Juli 2024. Jakarta menjadi salah satu kota yang dikunjungi Sodiak untuk tur bertajuk One Cent Fan Con X To Meet You 2024. Jadwal Fan Con X Sodiak diumumkan Everline pada Kamis 30 Mei lalu. Berdasarkan pengumuman tersebut, fan concert itu bakal diselenggarakan di The Casablanca Hall pada 27 Juli. Dari jadwal tersebut, fan con X Sodiak telah dimulai di Beckham Art Hall, Korea Selatan pada 18 Mei. X Sodiak kemudian menyambangi Jepang untuk fan con di Tokyo pada 31 Mei. Setelah itu, boy group tersebut akan datang ke Indonesia dan menggelar fan con di Jakarta. Meski begitu, belum ada informasi resmi Indonesia akan menjadi destinasi terakhir tur fan con pertama boy group tersebut atau tidak. Belum ada pula detail mengenai harga tiket fan con X Sodiak di Indonesia. Kunjungan mendatang menjadi kali pertama bagi X Sodiak menggelar acara tunggal di Indonesia. Sebelumnya, boy group itu pernah ke Jakarta pada Juli 2023 menghadiri acara penghargaan bersama para musisi Indonesia lainnya. Sementara, kunjungan ini akan menjadi kali ketiga bagi Zayan, Leo, dan Hyunsik. Mereka pernah mengunjungi Solo untuk tampil di pagelaran seni budaya di Pendapi Ageng Puro Mangkunegaran pada September tahun lalu.